Intro Segala sesuatu usaha yang ada di luar Jakarta ataupun di sekeliling Jakarta ini itu ternyata memerlukan Jakarta Saat ini sudah harus menjadi momentum Jakarta bertransformasi yang tadinya kota hektik penuh dengan kecepatan penuh dengan macam-macam dia harus bertransformasi menjadi kota yang menjadi lambat dalam beraktivitas dalam artian gini jadi tidak boleh lagi ada rush di Jakarta begitu dia tidak lagi menjadi ibu kota negara karena memang Jakarta ini sejak awal penciptaannya tidak pernah tampak dia menjadi kota yang humanis ini tidak humanis ini peradaban itu ada di mana sih sebenarnya peradaban itu adalah di mindset orang-orangnya bicaranya bagus, gayanya oke berkelas lah disini gitu tidak ada yang tidak berkelas ini ini itu peradaban itu intinya itu tapi kalau misalnya ada seorang figur yang sangat dominan dan kemudian juga dia memiliki basis jaringan yang luar biasa dekat dengan rakyatnya saya rasa ini sangat mudah gitu tadi kan Pak Kim bilang gitu seorang pemimpin terus bisa masuk ke dalam satu level mikronya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Sobat Forum ketemu lagi bersama kami dalam program podcast hanya disini kreatif, kritis, konsisten dan kocak PhD 4K nah seperti biasa kami akan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing nah langsung aja kita siapa nih yang punya program ada Bang Kumpi di sebelah samping saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Forum luar biasa tetap stay tune di PhD 4K ya oke kasih Bang udah mau hadir di samping kiri saya ini jauh nih dari Korea ada Pak bukan dari Korea sudah lama di Jakarta Pak Cong Sung Kim apa kabar Pak baik Pak apa kabar baik terima kasih udah mau hadir terima kasih Pak Kim terima kasih bahasa Indonesia udah lancur ya Pak ya enggak Pak soalnya kalau mau ngomong Korea enggak bisa juga enggak bisa juga kalau bahasa Korea nah satu lagi narasumber kita yang tidak kalah spesial itu dari Sulawesi Abang Dah Muhammad oh heo apa kabar Bang baik luar biasa nih terima kasih selamat suri semua suri Bang makasih udah mau hadir Bang ya Sobat Forum hari ini bahasan kita masih terkait seputar kota Jakarta yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota ibu kota negara Republik Indonesia tapi sedang berbenah menuju ke kota global nah ini menarik nih karena di episode yang lalu kita bahas Jakarta terkait persoalan macet dan miskinnya gitu ya nah kali ini kita akan bahas terkait bagaimana Jakarta menjadi sebuah kota yang global sebelum kita mulai terlalu jauh kita ke Bang Pumpi dulu katanya kok ada ini ada kuis kalau bisa jawab kuis ini dapet hadiah nanti hadiah di Tawang Paryo oke jadi begini warnanya kuning larinya cepat warnanya kuning larinya cepat musteng musteng warna kuning salah pasti ada yang lebih cepat dari warna musteng warna kuning Pak Kim gak bisa tebak kamaru ada seperti temennya tapi kan gak enak oh bukan warnanya kuning cepat kan oh gitu bukan nampaknya Pak Kim gak biasa tebak-tebakan kalau kita udah sering jadi jawabannya adalah apa Bang iya tau The Flash kan The Flash larinya cepat kan tapi warnanya merah kan nah yang ini pake baju golkar gitu jadi warnanya kuning larinya cepat jadi The Flash pake baju golkar dipakein baju golkar karena ada alasan yang saya ngomong gitu karena ini kan baju golkar baju golkar baju golkar juga gitu oke mantap mantap Bang mantap The Flash pake baju golkar jadi kuning cepat ya gimana kalau dia baju hijau baju viru berubah oke langsung tinggalkan di partai aja Bang Bumpi ini secara Jakarta menuju kota global gimana pandangan Bang melihatnya ya yang jelas dengan dipindahkannya Jakarta ke mana ke ibu kota ya sorry maksudnya ibu kota dari Jakarta dipindah ke IKN itu pasti akan membuat satu persepsi baru tentang Jakarta itu sendiri namanya pun sudah bukan DKI kan namanya pun akan menjadi DKJ daerah khusus Jakarta nah tapi karena memang yang namanya apa istilahnya level daripada tingkat daripada pertumbuhan ekonominya itu sudah tidak terbendung lagi ini tidak akan mungkin kemudian jadi menjadi sesuatu yang akan ngedrop gitu ya jadi turun mungkin dia akan tidak akan terganggu maksudnya tidak akan terganggu dan pindahnya si pemerintahnya ke ibu kota baru sebenarnya tidak akan terganggu sama sekali jadi aktivitas ekonomi yang sudah sangat ter apaan ter sentralistik di Jakarta ini tetap akan jalan akan berkembang jadi saya sudah melihat berbagai macam sisi ya di dalam konteks Jakarta ini aktivitas ekonominya apa saja jadi bukan hanya kalau kita lihat di dalam konteks aktivitas perusahaan yang ada disini saja tapi segala sesuatu usaha yang ada di luar Jakarta ataupun di sekeliling Jakarta ini itu ternyata memerlukan Jakarta untuk apa pertama untuk pemasaran yang kedua untuk hub hub itu jadi apa namanya saluran daripada ketika mereka ingin melakukan ekspor karena infrastruktur ekspornya ada disini namanya mungkin di ekspornya bisa di Tanjung Priuk atau mungkin di Cengkareng Cengkareng udah agak ke Banten gitu kan tapi sebenarnya tetap gitu ini semua tercatat dengan rapi ya di basis aktivitas perekonomian Indonesia ini bahwa Jakarta ini luar biasa jadi berbagai macam ekspor nah tinggal sekarang ini yang belum terlihat itu adalah bagaimana di dalam konteks kehidupan ke depan ini untuk bisa menaungi yang namanya harapan pekerjaan Jakarta penciptaan pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa kemudian bisa menaungi keinginan-keinginan masyarakat ini jadi kalau kita paksakan nanti industri sudah jelas pasti tidak akan mungkin karena Jakarta tidak akan bisa menjadi kota industri itu tidak mungkin kota perdagangan ini masih banyak harapannya kota kemudian ekspor input ini juga masih bisa harapan tapi jangan salah kota-kota global kota-kota besar dunia yang sukses itu sebenarnya adalah yang sukses melaksanakan apa? servis jasa baik itu dalam konteks keuangan jasa keuangan baik dalam konteks jasa hukum dan lain-lain baik dalam jasa katakanlah hospitality turism dan lain-lain hospital itu dunia turis jadi untuk orang datang ke Jakarta kemudian menikmati Jakarta di dalam konteks kesenangan ini harus bisa tercipta nah ketika bicara jasa kita bicara kreativitas bukan semata-mata hanya industri kreatif tapi di dalam konteks basis pemberian jasa itu kepada siapapun yang akan datang ke Jakarta karena bagaimanapun juga orang kalau ngebisnis ke Jakarta tapi mohon maaf nih misalnya di bandaranya susah masuknya disusah-susah atau kemudian transportasi masuk ke Jakartanya wah ribet banget majat banget dan lain-lain ini harus di terlebih dahulu agar kemudian orang-orang pada mau berdagang di Jakarta pada mau berbisnis di Jakarta dan pada mau bersenang-senang di Jakarta kira-kira seperti itu artinya menurut pandangan Bang Kumpi Jakarta meski berubah dari yang tadinya ibu kota menjadi statusnya menjadi DKJ ya tadinya ibu kota ini tidak mengurangi laju pergerakan ekonomi kalau dalam konteks ketingkatnya ini udah gak mungkin turun tapi dia akan cenderungan lebih naik hanya pemerintahannya saja yang bergeser ke ibu kota baru oke tapi pemerintahan DKJ itu tetap akan ada maksudnya pemerintahan sebuah negara ya sebuah negara oke makasih Bang Kumpi nah saya ke Pak Kim nih Pak Kim nah ini menarik nih ya kita coba melihat bagaimana persepsi Pak Kim terkait kota Jakarta setelah berubah nama nih Pak Kim dari ibu kota ibu kota negara Republik Indonesia menjadi DKJ gitu ya dan tadinya daerah khusus ibu kota ini menjadi daerah khusus Jakarta Pak Kim melihatnya ke depan seperti apa 5 tahun ke depan 10 atau bahkan 20 tahun ke depan Jakarta akan seperti apa ini Pak ya menurut saya Jakarta kan sejarahnya bukan 50 tahun 100 tahun sejarahnya kan sangat udah lama dan walaupun dia statusnya sudah bukan ibu kota tapi tetap kepentingan Jakarta itu tetap eksisten ya ada peran besar ya begitu pertama yang sampai sekarang itu penduduk yang paling besarnya adalah Jakarta juga di Indonesia kedua scale yang ukuran ekonomi juga kan paling besar juga kan di Jakarta juga begitu jadi pendidikan-pendidikan juga paling banyak juga di Jakarta menurut saya tetap kepentingan Jakarta ini ya nomor satu di Indonesia contoh kalau di Korea beberapa departemen dari total departemen pemerintahan itu pindah ke sebuah kota namanya Sejong itu pindah dari Seoul dari Seoul ke kota Sejong tapi kota Sejong itu bukan ibu kota tetap ibu kota adalah Seoul oke kota Sejong statusnya apa itu kota otonomi khusus oke otonomi khusus ya jadi ibarannya dari contoh 50 pemerintahan nembaga-nembaga pemerintahan contoh sepertiga ada di kota Sejong sisanya ada di kota Seoul begitu jadi bukan semuanya pindah ke sana mungkin kemungkinan nanti ya 10 tahun atau 20 tahun nanti atau 30 tahun nanti mungkin akan pindah semuanya itu masih belum tahu jelas begitu tapi jadi kota Sejong ini khusus untuk organisasi negaranya ya dipusahkan di kota ini begitu jadi sepertiga pemerintahan itu dijalankan di kota Sejong ya betul meskipun status ibu kota negaranya ada di Seoul ya betul oke oke menarik nih kalau kita studi kasus ke Korea menarik juga nih abang ya tapi kita coba ke Bang Ohayo dulu Bang Ohayo gimana abang melihat tadi tuh perubahan dari ibu kota menjadi apa namanya mengarah ke kota global gitu ya Jakarta seperti apa sih abang melihatnya ya gini Bung Erwin apa Darwin saat ini sudah harus menjadi momentum Jakarta bertransformasi yang tadinya kota hektik penuh dengan apa penuh dengan apa kecepatan penuh dengan macam-macam dia harus bertransformasi menjadi kota yang menjadi lambat dalam beraktivitas dalam artian gini jadi tidak boleh lagi ada rush di Jakarta begitu dia tidak lagi menjadi ibu kota negara karena memang Jakarta ini sejak awal penciptaannya tidak pernah tampak dia menjadi kota yang humanis ini tidak humanis kota ini tidak sangat berperi kemanusiaan mungkin kira-kira segala sesuatu orang dipaksa jalan cepat panas-panas macet macam-macam apa yang didikmati dari Jakarta sebenarnya hampir dikatakan Jakarta ini tidak memiliki peradaban hampir bisa dikatakan kota ini sebenarnya pasar nah sekarang saatnya kita merubah karakter Jakarta itu menjadi sebuah karakter yang humanis nah bagaimana caranya itu tadi kita harus segera mempersiapkan bahwasannya Jakarta ini seperti yang kita bicarakan sebelumnya Jakarta ini kalau memang penduduknya banyak maka kita tingkatkan kualitasnya agak penduduknya orang Jakarta yang miskin itu kan 60-70% angkat harkatnya bawa dia martabatnya bangunkan dia gedung-gedung high-rise building tidak usah lagi ada kawasan kubur di Jakarta kedua hilangkan semua kendaraan yang berkonotasi pribadi atau private cars atau private transportasi perbanyak yang namanya public transportation kalau perlu sekali lagi dihidupkan yang namanya tram di dalam kota di dalam rail-rail yang jalan-jalan utama itu penting supaya Jakarta itu kalau kita jalan kaki enak setiap sudut jalan ada cafe setiap ada persimpangan kita lihat keindahan dan ada tumbuh-tumbuhan inilah yang sebenarnya yang harus kita cipta mentransformasikan Jakarta ini menjadi sebuah kota yang lambat yang artinya yang slow motion bukan slow down lah ya slow motion coba bayangkan kalau kita lihat film dalam berkelahian kalau dia gerak cepat kan gak menarik tapi begitu di slow motion kan gerakannya menarik ini nah kira-kira begitu gerakannya tetap cepat tetapi di slow motion kan nah itulah yang kita inginkan dari Jakarta jadi kota humanis harus tercipta setelah dia tidak lagi menjadi ibu kota karena tidak ada poin ya Jakarta ini tidak pernah menjadi kota yang tenang-tenang itu gak pernah ini selalu jadi kota apa ya sangat dinamis seolah-olah disini kompetisi semua tidak usah ada kompetisi di kota Jakarta yang ada itu bagaimana menikmati kota gitu lah kira-kira ya ya mumpung ya ini ada kesempatan mentransformasi banyak aktivitas kenegaraan yang akan pindah ke ibu kota IKN nanti sekarang saatnya Jakarta makanya gubernur yang akan datang pemimpin yang akan datang ke depan harus gubernur yang bersifat humanis gak usah lagi ada terlalu politis kalau perlu kalau perlu ini menurut saya gak perlu lagi gubernur JKI itu berasal dari parpol ditunjuk boleh tetapi ya independen kah atau apakah gitu loh supaya tidak ada anasir politiknya disini tidak boleh Jakarta itu dijalankan pakai ideologi politik tetapi pakai ideologi humanis siapa orangnya ya kita cari siapa yang diantara para calon-calon ini yang punya punya visi humanis terhadap ibu kota Jakarta ini apa kota khusus Jakarta namanya khusus apa kekhususan itu memang betul ya ketika kita bicara konteksnya ibu kota Jakarta bang sebagai sebuah kota jauh dari isu humanis bang kami juga meyakini itu melihat itu dari perspektif jurnalistik ya jauh itu oke nah kita sebelum bangkupi saya ke ini loh oh silahkan silahkan bebas aja Pak Kim dulu Pak Kim kalau kita mengacu ke Seoul tadi Pak kenapa menarik ya apa namanya Seoul setelah pemerintahannya bergeser meskipun cuma sepertiga ke Sejong tadi ada perubahan yang signifikan gak Pak dengan kota Seoulnya sendiri di luar konteks dia sebagai ibu kota ya sebagai sebuah kota karena kan tadinya sepertiga pemerintahan ini kan banyak bergeser ke kota Sejong terus Seoulnya sendiri ada dampak gak dari pergeseran itu setahu saya tidak ada dampak apa banyaknya gitu jadi karena itu cuma sebatas beberapa beberapa nembaga pemerintahan jadi ya itu tidak ada bagi citizen di kota Seoul tidak ada citizennya ya justru mungkin apa karena keramaian karena ada yang nembaga-nembaga tersebut sebelumnya ada di kota kecil di dekat dari Seoul juga sebetulnya bukan di dalam Seoul juga kalau ibarannya Jakarta ada di kota Bekasi begitu tapi ini sekarang pindah ke Subang begitu jadi ya tidak ada apa pengaruhnya ke kota Seoul jadi tidak terlalu jauh juga ya dari Seoul oh tidak jauh jadi kota tetangganya Seoul pakai kereta cepat mungkin setengah jam sampai setengah jam sampai jarangnya mungkin paling 120 km sama dengan Bandung sebenarnya 120 km tapi pakai kereta cepat tapi datar ya tidak perlu sampai setengah jam kalau pakai mobil biasa mungkin satu jam 10 menitan tolnya juga bagus saya pernah ke sana Kota Penyangga kalau di kita kayak Depok Tangerang Bekasi Subang kalau caranya lebih jauh dibanding disini tapi karena transportasi umumnya sudah lebih baik tercangkir sepirinya lebih cepat waktunya singkat tapi kalau dari harga-harga properti ketika dipindahin itu gak ada pengaruh malah justru naik malah sama naik karena lebih konflik terhadap urusan lalu dintas dengan urusan pemerintahan sedikit bisa-bisa ya naik tapi di kota Sejongnya juga mengalami perubahan naik juga pasti enggak cuma di Seoul aja kan dulunya ibaratnya bukan apa-apa tapi hanya kota tua saja jadi antara tua-kota tua di tengah-tengah bikin kota otonomi khusus berikan nama Sejong Sejong itu ambil dari raja keempat dari Joseon Dynasty sebelum Republik itu adalah dynasty kerajaan itu namanya Joseon kurang lebih kerajaan ini 550 tahunan ini raja keempat itu namanya Sejong raja Sejong ini dia menciptakan huruf Korea bahasa Korea oh huruf Korea itu dia yang buat kurang lebih 1400 ya 70-an luar biasa ya oke bang Bupi saya ke abang lagi ya jadi apa yang disampaikan Bung Oyo ini sebetulnya begini dengan kompetisi yang ada dengan kemudian kehektikan dan kemacetan serta berbagai macam aktivitas yang luar biasa cepat tadi di Jakarta ini hasilnya apa sih sebenarnya nah ternyata kalau kita lihat dalam konteks yang namanya kan kalau kemajuan itu kan selalu dihitungnya kan economic growth gitu kan terus nanti rasio gini dan lain-lain tapi di dalam konteks yang berbeda kita bisa melihat sebenarnya kemajuan ini juga dampaknya kemasyarakat kan seperti apa ada namanya index of happiness nah ternyata di Jakarta dan daerah sekitar Banten ini ternyata index of happiness yang paling rendah di Indonesia ini artinya apa dengan semangat kompetisi yang luar biasa dan hari-hari capek dan macet dan lain-lain ternyata ini membuat sebenarnya hidup di Jakarta gak bahagia jadi yang dimasuk dengan Pak Ohio tadi tuh dengan men slow motion kan itu sebenarnya tujuannya bukan dalam nanda petik kemudian jadi semua jadi pelan-pelan jadi memperlambat bukan tapi sebenarnya untuk menuju ke dalam konteks bagaimana sih hidup di Jakarta ini lebih humanis lebih kebahagiaan lebih orang-orang mempunyai quality time lah yang benar-benar bisa dinikmati di Jakarta itu sebenarnya makanya kemarin itu saya selalu bilang yang orang miskin susah di Jakarta yang punya duit juga susah di Jakarta karena berat hidup di Jakarta dalam konteks mentalitasnya memang harus kuat tapi kan sebenarnya bisa diatur bisa diatur di dalam berbagai macam konteks tadi kembali ke statement saya yang awal bahwa mindsetnya memang kita harus memperkuat basis kreativitas di dalam konteks pendidikan service tadi ada yang kelupaan sebenarnya satu hal adalah masalah pendidikan Pak Kim tadi udah nyinggung masalah pendidikan bahwa di Jakarta kan kualitasnya sudah bagus kan selain bagus juga tentunya harus disiapkan tempat-tempat yang kemudian juga mendukung kalau kita punya universitas di tengah-tengah Jakarta yang crowded begini tapi nanti dia gak bisa menyediakan katakanlah fasilitas akomodasi untuk beringgal di situ untuk mengakses universitas tadi kan jadi jelek ini mau gak harus didesain semua jadi menyelesaikan masalah Jakarta itu gak bisa spot-spot gak bisa secara lokal-lokal harus dilakukan di dalam konteks yang saling berkesenian ambungan karena sistemnya itu saling saling nyambung sistem ini nyambung gini nyambung gini jadi kalau orang yang ganti ilmu sistem ini menyelesaikannya satu-satu padahal nanti ketika ketemu antar sistem itu berinteraksi ada kausal efek kausal efek yang kemudian menyebabkan persoalan baru ke depannya bahkan lebih parah lagi nah ini memang harus didesain dengan ya maksud saya begini orang-orang yang mengerti di dalam konteks problem solving kalau gak ya problemnya akan muter di situ-situ artinya di luar apa yang Bang Pupin sampaikan Jakarta juga butuh sosok pemimpin yang baru Bang oh ya pasti baru kan oke pasti baru lah saya gisernya Bang Bang tadi saya bersinggung Bang soal pemimpin Jakarta yang baru ini kebetulan gak lama lagi pilkada nih gubernur DKJ kalau dulu kan pilkada gubernur DKI ya sekarang pilkada gubernur DKJ dari apa yang kita bahas ini Bang apa yang kita coba apa namanya diskusikan ini menurut Bang Ohio pemimpin seperti apa nih yang dibutuhkan untuk DKJ ke depannya untuk menjadikan Jakarta itu menjadi sebuah kota global gitu Bang ciri khas daripada sebuah global itu kan adalah peradaban peradaban itu ada dimana sebenarnya peradaban itu adalah di mindset orang-orang bicaranya bagus gayanya oke berkelas lah disini tidak ada yang tidak berkelas ini peradaban intinya itu karakter yang bisa membangun ini adalah mereka yang memiliki jiwa humanis yang tinggi jadi kalau Anda bicara dengan seorang penyair sama seorang jenderal tentara itu pasti beda si penyair ini bisa menampilkan kelasnya walaupun dia marah gitu loh makanya Inggris pada zaman Shakespeare itu menjadi sebuah kota yang penuh dengan puisi padahal London kala itu adalah kota yang rough pada masa itu ya kerajaan lah banyak perampok tapi karena Shakespeare ini dia datang dengan semua karya-karyanya menjadi berubah gaya-gaya Inggris itu demikian pula Eropa Eropa coba lihat apa kelasnya Beethoven muncul apa Strauss muncul dan semua di Eropa itu karya seni apa gaya-gaya orang-orangnya itu lah yang kita inginkan melihat dari tipikal itu kalau bisa ditampilkan di Asia kalau bisa Jakarta atau Indonesia ini Jakarta ini menjadi pionirnya ini maka oleh sebab itu menurut saya kembalikan Jakarta itu kepada format awal apa itu format awal bahwasannya Jakarta ini memang tidak ada politik di dalamnya kalau bisa kita kan ini pernah dulu waktu kita kita COVID itu pakai apa itu kalau mau mendaftar kalau mau vaksin itu oh ini apa namanya penduli-lindungi penduli-lindungi begini menurut saya ini ada ada satu tesis baru kalau memang Jakarta ini adalah kita tampilkan dia non-politis di sini mumpung di dalam undang-undang DKJ ini mau dimasukkan elemen-elemen itu sekalian aja bahwasannya gubernur DKJ tidak berasal dari parpol tetapi melalui platform perlu dilindungi kita memilih pemimpin setelah setelah di di kontestankan siapa di antara itu jadi tidak ada lagi kampanye yang apa susah untuk melahirkan karena kalau itu yang terjadi maka kembali lagi Jakarta akan dipenuhi oleh karakter preman karakter yang tidak humanis orang yang kira-kira mencari kekuasaan dan macam-macam biarkan rakyat yang memilih melalui proses referendum referendum kan juga sebenarnya pilkada hanya ya beda style tidak ada kampanye apa semua pokoknya jadi referendum itu tidak boleh ada kampanye buat konsep besarnya oleh si panitia ini you mau ini atau tidak karena hanya dua pilihan aja kalau bisa pilkada DKI masuk seperti format referendum itu untuk memilih si calon pemimpin DKI dalam konteks dia akan mengawali permainan gitu tetap boleh ada DPRD karena dia adalah hasil pemilu legislat pemilu kan tapi untuk pemimpin kalau bisa sekalian tidak usah dipilih pakai sistem pilkada itu mumpung ini ada DKI gitu kita mau melahirkan forum baru karena untuk menguji kontestan si pemimpin yang bersifat humanis tidak bisa melalui parpol di parpol itu ditekan you harus ikut ini harus ini nanti macam-macam kasih dia bahwasannya pemimpin DKI itu independen juga gitu loh kalau dia dari parpol tidak akan pernah independen dia pasti akan terkunci oleh parpol dan mitra koalisinya begitu menurut saya lebih baik kita kayak pemilihan putri Indonesia tampilkan aja di depan siapa yang nanti ada juri dan jurinya ini kan tidak terbatas jurinya itu adalah seluruh masyarakat DKI yang masuk dalam platform peduli lindungi itu di peduli lindungi kita bisa masa di pilihan kita gak bisa kita buat sesuatu yang baru gitu ini semacam sebuah apa ya ini semacam sebuah the new ideas new ideas of the new city ini city loh bukan capital lagi city city itu ya karakternya ya harus begitu ada keindahan ada ketatanan tapi penduli lindungi itu cuma contoh aplikasi ya bukan berarti harus lewat di penduli lindungi tapi gak apa-apa kalau aplikasi lain anak-anak tapi kalau misalkan pendataan di DKI pendataan DKI ini kan agak bagus sedikit daripada provinsi lain kalau pendataan masyarakat DKI itu kuat di dalam hal ini kenapa kita tidak eksersis pakai sistem itu menurut saya loh ya mumpung sudah ada ini ada dananya dan Jakarta yang paling siap dengan dananya itu untuk memperbaraui pendataan dan sistem platformnya kenapa tidak tetap juga dia akan diawasi oleh DPR tetapi proses pemilihan ini yang kita rubah stylenya bukan lagi pakai pilkada dan kampanye-kampanye tetapi pakai pertarungan ide melalui sebuah platform yang dilihat oleh seluruh masyarakat DKI cara milihnya pakai teknik referendum kenapa bedanya sama saja toh juga akan terpilih tapi kan pakai sistem kita subah undang-undang dulu kira-kira begitu soalnya nanti udah diketok udah kurang ya tapi dari dari apa yang Bang Goyo coba jelaskan tadi ada satu Bang yang mungkin lewat yang pasti Jakarta butuh pemimpin baru dan muda ya harus sebab begini loh pemimpin itu kalau tidak muda bukan pemimpin ini pelanjut dari yang sebelumnya kalau dia muda dia completely new ya kan ini kita mau membangun sebuah peradaban peradaban itu selalu harus yang agresif gitu loh gak bisa dia itu kalau orang tua itu karakternya ya apa yang sudah jalan saya lanjutkan apa ini kita ini bukan bukan masyarakat mati kita ini the new society di Korea di Jepang itu sudah sudah berkembang konsep human 5.0 human point 5.0 kita kapan apa artinya itu bahwasannya center daripada semua perkembangan teknologi ini adalah human nah pertanyaannya seberapa besar kemampuan kualiti human Indonesia ini dalam menanti entah itu 5G entah itu teknologi starlink entah itu macam-macam entah itu AI entah itu robotik atau humanoid atau apalah human dulu ini nah mana konsep ini Indonesia sampai hari ini belum bisa menampilkan itu kita hanya bekerja pertumbuhan ekonomi infrastruktur sudah saya itu tidak usah kita bicarakan sebuah pemimpin yang akan menjalankan ini sebagai bagian daripada platform visi-visi dia Jakarta harus muncul dengan style yang berbeda humanis city berarti ya pemimpinnya harus humanis kalau dari parpol menurut saya ya kita akan mencipta 5-10 tahun ke depan lagi ya sama aja bohong berarti bukan dikaji ini ini daerah Jakarta Jakarta kelanjutan kenapa gak DJL DJK DJK jadi perubahan yang berlanjut jangan lagi DK ini DJK jadi DJK-nya kita balik ke belakang oke kita coba ke Pak Kim Pak Kim Pak Kim melihatnya Jakarta Pak Kim itu berapa lama di Jakarta Pak Kim lagi jalan 32 tahun 32 tahun di Jakarta Jakarta tapi ya Pak Kim tinggal di Jakarta kan bukan di kota-kota penjaga Jakarta kan bukan pinggiran bukan pinggiran oke tadi kita bicara sosok pemimpin yang dibutuhkan Jakarta ini dengan statusnya sebagai DKJ nih Pak Pak Kim udah denger juga bagaimana Bang Pupi tadi Bang Oil tadi menurut Pak Kim Jakarta dengan statusnya yang baru butuh pemimpin yang bagaimana Pak ya kalau menurut saya pemimpin itu harus punya pertama hati podulinya jadi ya poduli kehidupan masyarakat ini ya rakyat Jakarta bagaimana apakah dia sebagai politikus hanya saat kampanye saja datang tapi di luar itu gak pernah datang lagi apakah atau itu ya jadi betul-betul orang punya hati pedulinya gitu ya masa depan warga warga Jakarta harus bagaimana ya apakah bukan cuma hanya masuk ke gang sebentar bukan keluar atau benar pernah tuntas gak masuk ke gang sampai gak bisa cari jalan keluar pernah buka pintu gak warga ternyata buka pintu hawa dari kamarnya itu kayak kamar sauna saya pernah panas sekali ya terus di dalam ganggang ini sepeda pun juga gak bisa lewat sepeda pun gak bisa lewat saya kayaknya sepertinya gak pernah lihat pemimpin Jakarta ini selama ini sampai mendalamin disitu saya pernah lihat cuma pinggir jalannya pernah lihat kedua kalau pemimpin itu harus punya apa ketelitiannya ketelitian iya jadi suka orang bilang wah itu hal kecil ya saya hanya urusnya hal besar begitu tapi menurut saya kebalik orang tidak bisa pikirkan hal kecil gimana bisa pikirkan hal besarnya oh ya orang tidak bisa tuntas hal kecil bagaimana bisa tuntas hal besarnya jadi harus calon pemimpin punya ketelitiannya harus ada kenapa ini macet coba pernah gak datang dia mundur sampai tidak macet spot disitu contoh mundur-mundur 700 metro oh disini gak macet kenapa ini macet berarti dia jalan lagi sampai ke 700 metro ke depan oh ternyata bottleneck kecipitan jalan begitu disininya tiga baris kok disini cuma nanya satu setengah baris oh ternyata disitu ada stasiun bus lain kan begitu jalur bis disitu ada stasiunnya berarti kan dia pasti kayak ular makan kotok agak kembungkan ular kan biasa begini tapi kalau udah makan kotokan begini berarti harus yang jalan sudah exist juga harusnya ikutin juga begitu tapi kalau gak ikutin dia tetap sama yang ininya kembung berarti ya pasti ini akan macet berarti ya kalau pemimpin Jakarta harus tahu kalau disini yang begini kondisinya pasti belakangnya mungkin jam jam 12 macetnya 700 meter tapi jam 4-6 sore ya mungkin 2 kilometer ke belakang udah mulai macet begitu gara-gara satu spot ada yang bentuknya seperti itu berarti harus bagaimana ini solusinya oh ternyata disampingnya yang tadi stasiun diperangnya oh ada ternyata gedung BUMN salah satu BUMNnya disitu ya berarti kan Indonesia ada undang-undang pengadaan tanah kan begitu undang-undang pengadaan tanah ya kepentingan umum kepentingan sosial kan bisa ambil begitu tapi kalau ininya lurus jalan ininya kembung begini nongol atau muncul begini ya pasti disini macet tapi kalau pemimpin tidak tidak berlibat hal-hal begini kalau anak buah contoh PNS yang paling yang lapangan mana dia berani dia mengajukan ini harus kita pakai undang-undang pengadaan tanah ini harus negosiasi dengan pemilik perusahaan BUMN yang seberang stasiun kita harus makan juga kalau enggak ini macet sekali begitu jadi ya itu siapa harusnya ya pemimpinnya kalau yang PNS lapangan kan enggak mungkin dia pasti wah kamu tahu enggak disitu siapa yang punya takutnya dimarahin atau apa ya tidak peduli jadi semuanya ya tidak peduli ya untuk jaga aman-aman sendirinya ya gimana bisa lancarnya begitu ya itu ketiga ya orang harus punya ya kelebihannya kelebihan apa ya kelebihan analisa dengan bisa prediksinya gimana kedepannya gitu ya jadi dari segala bidang atau segala poin harus bisa ya kelebihan analisa dengan prediksi jadi ya Jakarta ini bagaimana begitu kalau tidak punya tiga poin itu yang enggak pantas sebagai calon pemimpin iya iya oke terima kasih Pak Wiyo ini gambaran ya bagaimana sosok pemimpin untuk DKJ Pak Kim kok Pak Wiyo eh sorry Pak Kim Pak Kim Pak Kim pemimpin DKJ yang akan terpilih nanti nih di pilkada ini ya oke Bang Bumi tadi Pak Kim Pak Wiyo udah Bang Wiyo udah jelasin nih Bang soal pemimpin nah kita coba bicara permasalahan-permasalahan ya di Jakartanya sendiri kalau di episode lalu kita ada bicara soal kemiskinan kemacetan gitu ya nah itu dua problem yang jadi persoalan Jakarta menuju kota global gitu ya nah sekarang Bang Bumi melihatnya ada permasalahan apa lagi yang krusial di Jakarta ini yang ini akan menjadi tugas utama bagi calon pemimpin Jakarta yang baru Bang ya tadi yang saya sudah tekankan sebelumnya itu di dalam konteks menjalankan biasa ini juga ada hubungan yang nama mentality daripada leadership tadi Pak Ohyo sama Pak Kim udah memberikan dua apa namanya karakter yang memang saling melengkapi itu dua-duanya artinya begini buat saya leadership itu is all about giving your best to others not the other way around not taking credit from others for yourself nah itu jadi pemimpin itu gak boleh kemudian dia ngambil kredit dari orang-orang jadi jadikan kreditnya dia jadi justru terbalik dia harus memberikan semua daya upaya kemampuan dia untuk yang terbaik untuk yang lainnya untuk yang dipimpinnya itu semangat nah yang kedua di dalam konteks ini yang pertama harus dilapikan adalah birokrasi apa yang dilakukan oleh Pak Ahok Pak Anis mungkin agak berbeda style tapi ini harus lebih pertama efisien yang kedua harus lebih transparan dan yang ketiga memang harus lebih tadi humanis lebih friendly lebih ramah lebih cepat nah ini yang gerakan-gerakan ini yang dalam konteks service ini harus ada ini bisa didukung dengan nanti mekanisme-mekanisme gak perlu face-to-face dengan orang lagi mungkin nanti dengan application teknologi digital dan lain-lain tapi semangatnya harus ada karena tetap ketika terjadi bottlenecking di satu tempat kalau kemudian tidak ditanganin yang cepat sama aja menjadi satu remetan bottlenecking dimana-mana nah karakter seperti itu hampir dibilang sekarang langka sangat langka orang masih mikirnya sekarang deal politik dulu bagaimana sikap partai bagaimana sikap yang lain-lain orang-orang yang mempunyai kebebasan berpikir dan kemudian mempunyai keberviakan kepada serang ya saya selalu bilang keberviakan kepada yang lemah kalau keberviakan yang kaya itu namanya bukan berviakan itu dia minta perlindungan dari yang kaya minta sponsor dari yang kaya ya kan gitu nah kalau kita berviakan kebayang bawah dan kita mengangkat derajatnya tadi nah ini baru yang kita bicarakan satu basis kepemimpinan yang kita harapkan ini mudah-mudahan bisa terrealisasi persoalan apalagi yang besar ya sebenarnya jangan ada premanisme lagi jangan ada pulih jangan ada korupsi dan lain-lain itu yang paling besar dan ya ini ya gak bisa kemudian kaya membalikan tangan begitu aja karena buat kita yang namanya budaya ini sudah di depan mata dan bahkan deal-dealan untuk transaksional secara gratifikasi itu sudah secara terbuka buka-bukaan itu sudah bagaimana juga kita secara istilahnya membangun Jakarta ini tidak hanya menjadi kota global kota dunia tapi juga kota untuk akhiratnya artinya akhirat itu benar-benar baik baik secara apa namanya ya istilah tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang di akhirat nanti tidak kita akan tahu bahwa di akhirat nanti kita akan dikasih balasan akhir-akhir itu jadi saya rasa gambaran seperti itu kalau hal-hal ini semua ada di elemen-elemen yang terlengkapi di dalam kontes kehidupan di Jakarta ini saya yakin sekali sih Jakarta bisa menjadi yang kata Bung Ohyo tadi sampai jadi satu kayak apa tuh namanya etalase prime etalase etalase yang prima itu di dalam melihat peradaban Indonesia ke depan nah ini yang kita harapkan ya tapi tuh tidak hanya di dalam konteks mempunyai visi misi tapi juga mempunyai hati nurani kemudian keberfiakan dan yang paling penting tadi dia bukan orang-orang yang suka ngambil kredit dia orang-orang yang ikhlas ya apapun itu dia harus bisa melakukan yang terbaik untuk Jakarta ini bang sebagai kota baru ya nah bang Ohyo ini menarik tadi soal pemimpin ya bang kita udah bicara juga soal masalah gitu ya nah kira-kira kalau bicara nanti nih saat apa namanya pemilihan kepala daerah Jakarta harapan apa apa sih bang buat calon-calon pemimpin yang akan berkompetisi kira-kira gitu bang saya ini politis jadi sebenarnya saya sudah tidak punya harapan kalau sistem masih berdasarkan partai politik karena saya sudah mengerti apa yang akan terjadi tapi kan begini bang kalau kita mengacu di negara kita ini sampai sekarang belum ada partai apa tokoh yang maju menjadi kepala daerah dengan tidak menggunakan partai politik kan ada konsep independen tapi kan gini loh kalau memang ini adalah hybrid system dimana partai politik juga karena sudah terlanjur diberikan juga kesempatan maka harus diberikan privilege juga terhadap si calon dari independen ini artinya mungkin bolehlah independen ini jangan terlalu dirush kalau bisa diberikan ruangan karena karena mereka ini kan adalah individu yang baru yang akan nanti mengajukan dirinya kalau dari parpol kan sudah ada infrastruktur parpol sebelumnya sehingga mereka itu tidak susah untuk mencari dukungan dan macam-macam sangat elitis lah sangat eksklusif nah tapi harus ada ruangan kosong terhadap para tokoh-tokoh humanis ini tadi untuk memasuki ruangan yang namanya ruangan independen nah ini harus dikasih semacam sebuah diskresi gitu loh namanya diskresi politik oleh si komite atau komisi pemilihan Jakarta itu kasih waktu yang agak sedikit panjang persaratannya persaratannya ketat tetapi tidak boleh ngunci gitu loh jadi rigid dia tidak boleh rigid tapi dia betul-betul menjadi sangat highly qualified gitu loh kan ini beri antara highly qualified sama rigid rigid itu ngunci tapi kalau highly qualified kita buat kualifikasi yang betul-betul bisa diisi oleh orang-orang nanti yang memiliki visi-visi yang besar gitu loh nah ini lah yang kita harapkan kalau memang ini hybrid kita mau bisa menciptakan hybrid maka kasih diskresi politik ini di dalam hal rekrutmen calon pemimpin Jakarta terhadap calon independen supaya masyarakat ini betul-betul memberiki perspektif gitu loh jangan dikunci di dalam perspektif politik dari ketika itu terjadi saya boleh berharap tapi kalau itu tidak terjadi saya tidak usah berharap karena saya sudah ngerti apa ending story-nya ini gitu loh kan saya sudah ngerti nih bahwasannya ya nanti yang akan menang ya paling tidak yang menang pemilu Jakarta ini ya itu ya ini ya itu ya dari partai A sudah jelas di partai B karena siapapun calon pilkada ke depan adalah refleksi dari pemenang pemilu disini gitu loh kita sudah gak bisa lagi bicara apa-apa disitu karena nanti dia akan kalau bukan pemenang pemilu dia akan dikunci oleh di DPRD sama pemenang pemilu yang majority disana ya nah sekarang kita harus melakukan semacam sebuah affirmative action affirmative actionnya itu adalah memberikan ruangan yang besar sedikit kepada calon dependen gitu loh perkecil dia punya ruangan apa bukan per muda tetapi harus di easy harus di apa ya jangan di jangan di kunci gitu loh independent ini kasih ini kan juga adalah salah satu bagian daripada demokrasi itu supaya tidak terkunci oleh demokrasi yang liberal ini dan dan momentum perubahan Jakarta dari DKI menuju DKI ini pas ini momentum yang paling pas jika Jakarta ini adalah kota yang kita gadang-gadang sebagai kota tertua di dunia atau di Indonesia maka sekarang waktunya berubah masa dari 400 tahun yang lalu keadaannya sama aja dimana dimana peradabannya ini kemunduran namanya ini kita tidak maju kepada sebuah sebuah konsep visi yang besar gitu loh kita ini stagnan atau jalan di tempat atau mundur jangan-jangan jangan-jangan kita ini sudah mati semuanya kita tidak sadar gini-gina-gina ya oke Pak Kim Pak Kim mungkin punya pandangan yang berbeda terkait ini apa mungkin Jakarta mungkin jatati saya apa namanya maksudnya sistemnya juga tadi Bang Goya sempat disebutkan tidak dari partai yang independen dia gak perlu Kim masuk jadi kontestan sebagai independen karena kita butuh pikiran beliau yang dari kalau saya ini kan sudah ketahuan bajingannya lah disini saya aja gitu ya Pak Pompidang udah jelas warnanya kalau Mr. Kim pasti belum ketahuan tapi dia juga tidak mau macam-macam nah coba kita bawa seperti Kim mungkin menjadi wakil gubernur yang independen entah dari siapa calon gubernurnya kan ini menarik gitu loh dan jangan dilupa loh Pak Kim ini sudah merupakan bagian daripada aset nasional beliau adalah caleg DPR RI kemarin dari Parti Kolkar masih mungkin loh jadi anggota legis masih dong kenapa tidak dikasih kesempatan untuk gini loh untuk untuk menciptakan sebuah peradaban besar ini harus travelingnya panjang betul coba kita lihat cerita Christopher Columbus yang dia bawa itu adalah peradaban Eropa datang ke Amerika coba kita lihat James Cook yang dia bawa adalah peradaban Eropa masuk ke Australia coba kita lihat Ibnu Batuta 27 tahun dia perjalanan dia kembangkan ini dia banjukan ini saya lihat di Cina ada peradaban begini dia cerita di antara kota-kota yang dia singgah gitu loh cerita ini jangan sampai Jakarta ini gak ada story-nya harus ada story apa gitu loh kata Mahatma Gandhi life is a message apa message-nya Jakarta masa masa message-nya setiap tahun banjir macet macam-macam perempat kayak bangdad jaman dulu ya ada 111 malam tawuran ya macet tawuran banjir itu loh cerita keunikan Jakarta itu harus kita tampilkan ini sudah 400 tahun Jakarta ini kira-kira pagi berminat maju jadi calon wakil gubernur atau calon gubernur di KJ harus beran harus berminat senang dipikirkan kalau ketawa kita dipikirkan cuman saya mau kasih komentar sedikit sebenarnya begini kenapa harus ada calon independen sih sebenarnya kenapa justru ini adalah apa namanya ajang membuktikan membuktikan bahwa adanya saluran-saluran yang bisa dipilih oleh orang-orang yang memang di dalam konteks melihat partai ini sudah agak jenuh yang kedua ini juga test case di mana kader-kader partai kan kadang-kadang kader partai ini juga kadang-kadang lah dia di dalam mekanisme partainya ya mungkin karena berbeda faksi gitu ya akhirnya tidak dijagokan padahal dia sebenarnya punya potensi gitu akhirnya dia bisa memini jalur independen juga gitu ya tapi maaf saya potong bang di kita kan sebenarnya di apa pilkada gubernur wali kota kabupaten gitu kan beberapa kali udah ada calon independen yang maju sebenarnya tapi belum pernah ada yang menangkan makanya tunggu dulu sebentar ini saya dari sini dulu artinya begini artinya ini adalah ajang dimana partai itu nunjukin gitu bahwa mereka juga melakukan basis seleksi yang mungkin lebih baik daripada si jalur independen tapi kita lihat ngadu aja karena begini kalau saya lihat memang banyak sekali kader-kader calon-calon yang melalui independen tidak kemudian berhasil karena memang sebetulnya dikarenakan ranah ujung-ujungnya ya jaringan yang tidak terbentuk tapi kalau misalnya ada seorang figur yang sangat dominan dan kemudian juga dia memiliki basis jaringan yang luar biasa dekat dengan rakyatnya saya rasanya ini sangat mudah tadi kan Pak Kim bilang seorang pemimpin terus bisa masuk ke dalam satu level mikronya dan langsung tahu persoalan si A, si B, si C, si D kalau bisa ya kenal benar-benar secara baik semua rakyatnya terutama kakak-kakak yang membutuhkan dukungan itu kira-kira gambarannya seperti itulah saya rasa kayak rasanya waktu udah cukup juga atau Pak Kim ada mau menambahkan closing statement Pak Kim terkait kota Jakarta tadi yang itu sistem itu saya lihat dari independen dan dari partai itu harusnya tidak ada perbedaan seharusnya contoh waktu pendaftaran harus harus sama barang atau karena yang calon dari partai kan mungkin lebih ada apa sistemnya lebih kuat atau pendukung lebih kuat mungkin waktunya lebih pendek daripada independen harusnya bukan malah independen lebih pendek daripada salun dari partai mungkin itu karena itu harus perlu ya perbaiki kenapa kalau politik juga sama sistem politik ini harus didikannya yang baik jadi akan ya apa dari situ muncullah atau lahirlah leader-leader toko masyarakat itu lebih baik begitu tapi kalau sistemnya tidak baik ya berarti akan terbatas kenapa tidak ada sempatan ibarannya tidak ada persaingan sehatnya begitu harus kan pakai ya peraturan jelas dengan apa adil ya harus kalau begitu mungkin lahirnya yang calon toko masyarakat dengan persaingan sehat itu mungkin ke depannya mungkin perbaik itu kenapa independen itu harus dibatasin waktunya lebih pendek daripada partai itu sudah merugikan begitu peraturan kita juga harus apa gak merugikan yang calon-calon independen harus berpihak juga ke calon-calon independen karena dia tanpa naungan partai seharusnya seharusnya lebih dilindungi karena ini pihak dari rumah kan begitu daripada calon dari partai jadi mungkin itu saran saya tapi kalau untuk karakteristik calon pemimpin untuk DKJ yang tadi saya tambah itu tiga orang ditambah perlu strong leadership karena akan hadapinya banyak permasalahan sangat kompleks di Jakarta ini berarti orang itu tidak banyak harus pikirkan dari intervensi dari mana-mana yang penting orang hanya lihat kebutuhan dari rakyat Jakarta dia bisa berani memutuskan dan menjalankan tugasnya kalau begitu orang yang punya jiwa harus strong leader kalau bukan begitu dia karena ada intervensi dari A dari B atau dari interest group ABC ya pasti dia begini juga gak bisa begitu juga gak bisa akhirnya tidak guna begitu bagi rakyat Jakarta begitu itu aja oke terima kasih Pak Pak ada closing excitement yang mau disampaikan terkait bahasan kita hari ini bagi buat saya transformasi itu adalah perubahan bukan pergantian perubahan transforming maka inilah yang dibutuhkan Jakarta terima kasih mantap Jakarta butuh perubahan bukan pergantian bukan pergantian walaupun berubah eh walaupun berganti dari ibu kota menjadi dikaji oke Bang Bumi terakhir pemimpin Jakarta itu udah harus menyadari bahwa yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang memang apa tuh istilahnya tuh pasti akan terjadi itu keniscayaan jadi isunya bukan ingin berubah tapi isunya adalah bagaimana kita cope dengan si perubahan itu saya yakin sekali di dalam berbagai macam konteks leadership kalau kita bisa melihat perubahan dan trennya kemana dan kemudian kita coping dengan itu ini akan bisa menjadi satu basis pendekatan problem solving yang benar-benar ideal saya rasa itu aja dan akan membawa DKJ menjadi lebih baik of course oke oke Bang Bumi terima kasih sama-sama udah mau berbagi disini Bang Ohio Pak Kim terima kasih terima kasih banyak udah mau melakukan waktu berbagi di tengah-tengah ya Sobat Forum itu tadi obrolan kita yang pasti Jakarta sudah berganti dari ibu kota menjadi DKJ tapi Jakarta butuh perubahan apalagi menjelang pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat Jakarta seperti kata Pak Kim butuh strong leadership saksikan terus podcast hanya disini kreatif kritis konsisten dan kocak PHD Porky hanya di Forum Kandilan TV terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Kasi Bersama Ok Sampai Sampai Eikah Ak Sampai